Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Tom dan juga Lucy yang baru saja bertemu 2 minggu yang lalu Mereka ini rencananya ingin berkencan ke sebuah festival yang diadakan di sebuah daerah Akan tetapi entah bagaimana bisa, festivalnya tidak jadi dilaksanakan Karena tidak jadi, pada akhirnya Tom mencoba untuk mengajak Lucy pergi ke hotel yang bernama Killarney Awalnya Lucy sedikit ragu, tetapi karena Lucy melihat Tom ini adalah orang baik, pada akhirnya ia mau pergi ke hotel tersebut Untuk sebelumnya, Tom sudah menyimpan brosur tentang lokasi hotel itu berada Karena jalan menuju ke hotel bisa dibilang cukup rumit, akhirnya Tom menelpon dan menyuruh pemilik untuk menjemputnya di dekat sebuah bar Mereka pun turun sejenak karena Lucy ingin buang air kecil Setelah selesai, pemilik hotel itu pun datang dan segera membawa mereka menuju ke lokasi Di tengah perjalanan, sang supir menyuruh mereka untuk lurus saja Sedangkan sang supir malah belok ke arah yang berbeda Oleh karena itu, Tom pun langsung mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemilik tersebut Baru beberapa meter jalan, mereka melihat sebuah pagar yang dikunci menggunakan rantai besi Maka dari itu, Tom pun langsung turun untuk membuka besi tersebut Ketika selesai membukanya, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan Mereka pun sangat takjub ketika melihat pemandangan yang luar biasa Mereka pun terus maju sampai akhirnya mereka menemukan pertigaan Di dalam sebuah brosur yang berisi map, tertera bahwa jalannya menuju ke arah kanan Akan tetapi, Tom melihat instruksi tanda panahnya mengarah ke kiri Oleh karena itu, Tom mengikuti arahan yang sudah tertera di situ Mereka pun terus-terusan mengikuti petunjuk mengarah ke hotel tersebut Akan tetapi, setelah sekian lama mengikuti petunjuk, mereka berdua malah tambah tersesat Lucy mencoba menelpon pemiliknya, namun si pemilik tiba-tiba saja mematikan telepon tersebut Tetapi, di saat bersamaan apesnya, HP milik Lucy maupun Tom sama sekali tidak mendapatkan sinyal Baru beberapa menit mereka jalan, mereka melihat si pemilik hotel melintas begitu saja Tak berselang lama ketika mereka mengikuti jalannya, mereka malah kembali lagi ke jalan awal yaitu di pertigaan Karena mereka tersesat, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke bar untuk meminta pertolongan pada orang-orang bar Tetapi, ia malah tidak menemukan jalan keluar Tom mulai menyadari bahwa jalan ini belum pernah mereka lalui Karena terus-terusan berputar-putar di tempat itu-itu saja, akhirnya Tom mulai turun untuk melihat situasi di sekitar Sedangkan Lucy disuruh untuk diam di mobil Ketika Lucy diam di mobil, ia merasakan seperti ada kehadiran seseorang yang mengintai mereka berdua Saat Lucy ingin mengambil sentar, tiba-tiba rambut Lucy seperti ada yang menariknya Lalu, ia pun langsung dikejutkan oleh Tom Tom dan Lucy pun langsung keluar dari mobil untuk melihat situasi Tetapi, saat mereka menjauh dari mobil, tiba-tiba terdengar suara alarm mobil Mereka pun langsung segera kembali ke mobil Anehnya, kunci mobil Tom menghilang begitu saja Mereka pun mulai mencarinya dan ternyata kuncinya terjatuh di dekat situ Tom mulai bersumpah bahwa dirinya tidak menjatuhkan kunci tersebut di tanah Karena suasana yang cukup mencekam, mereka pun langsung pergi dari situ Tapi, mereka lagi-lagi kembali ke pertigaan Lucy kemudian menyadari bahwa wilayah ini merupakan wilayah seperti labirin Di mana mobil mereka hanya berputar-putar saja Maka dari itu, Lucy pun memutuskan turun untuk mengasih keadaan kabin kecil Di pintu kabin, ia mendapatkan sebuah map menuju ke jalan pintas Lucy pun langsung membawanya dan segera pergi dari situ Saat mengikuti arahan dari map tersebut, mereka malah masuk jauh ke dalam labirin yang membingungkan Tak terasa hujan pun turun membasahi sekelilingnya Di saat bersamaan, tiba-tiba terdapat pohon besar yang mulai tumbang Tom pun dengan cepat mundur untuk menghindari pohon tersebut Pada akhirnya, mereka pun mulai berpikir bahwa mereka dijebak oleh seseorang Tidak mungkin pohon sebesar itu bisa tumbang dengan sendirinya Di perjalanan, Lucy secara tidak sengaja melihat seseorang menggunakan topeng putih Melihat hal tersebut, Tom pun langsung kembali Tetapi, ternyata itu bukanlah manusia, melainkan orang-orang yang sawah Dengan begitu, Tom pun langsung melanjutkan perjalanan Ketika Tom ingin ke belakang untuk buang air kecil Tiba-tiba Lucy secara tidak sengaja melihat seseorang menggunakan topeng putih Ia pun langsung berteriak agar Tom segera masuk ke dalam mobil Tom pun tidak percaya dengan perkataan yang dikatakan oleh Lucy Baru beberapa meter mereka jalan, mereka menemukan banyak pakaian Yang ternyata itu adalah pakaian milik Lucy Tom pun mulai mengambilnya untuk memastikan bahwa itu memang benar pakaian milik Lucy Lucy pun menjadi bingung sekaligus takut kenapa beberapa pakaiannya bisa tercecer di luar seperti itu Setelah sikian lama bola balik ke sana kemari, bensin pun sudah hampir habis Karena tak memiliki tujuan yang pasti, akhirnya mereka berdiam diri untuk menghemat bensin Ketika Lucy ingin membuat tempat duduknya hangat, tiba-tiba ia diserang oleh sosok misterius Dengan cepat, Tom langsung menyelamatkan Lucy dan segera pergi dari situ Mereka pun tidak tahu apa yang sederhana terjadi Lucy mulai menanyakan saat mereka berada di bar, apakah Tom membuat masalah di sana Tom pun menjawab dirinya tidak membuat keonaran Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Lucy pun mempercayainya Di tengah perjalanan, Tom seharat tidak sengaja menabrak seseorang Awalnya mereka ragu untuk keluar karena Tom takut jika itu adalah pria bertopeng yang sedang mengincar mereka Akan tetapi dengan keputusan bersama, akhirnya Tom diizinkan keluar oleh Lucy Di saat mengecek keadaan di luar, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam mobil Ternyata orang tersebut mengaku bahwa dirinya diserang oleh seorang pria bertopeng putih yang membuat tubuhnya menjadi luka Terungkap bahwa pria tersebut bernama Max Max mulai menyuruh Tom untuk segera pergi sebelum ditangkap oleh pria bertopeng Max mulai bercerita bahwa dirinya sudah lama tinggal di daerah tersebut Jadi dirinya paham tentang wilayah labirin ini Perlahan-lahan, Max mulai menuntun Tom ke jalan yang benar menuju Hotel Clerny Max menyuruh Tom untuk mengikuti petunjuk atau rutu yang sudah tertera menuju ke hotel tersebut Tetapi setelah mengikutinya, mereka malah kembali lagi ke tempat yang sama Max kemudian mulai menyadari bahwa terdapat seseorang atau sekelompok yang sengaja memutar balikan tanda Agar mereka hanya berputar-putar saja Max lalu menanyakan apakah Tom membuat masalah di bar sehingga sekelompok itu sangat marah pada mereka Tom pun langsung menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan apapun Max lagi-lagi menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tom selama beberapa kali Hal itu pun yang membuat Tom kesal dan langsung keluar dari mobil Saat Tom berada di luar, Max langsung menceritakan kepada Lucy Bahwa dirinya melihat Tom menumpakan minuman tepat mengenai baju salah satu pria di bar tersebut Nah setelah menumpakannya, Tom tidak meminta maaf pada mereka Itulah alasan yang membuat sekelompok itu menjadi marah pada Tom Setelah Tom kembali ke mobil, akhirnya Tom langsung membawa mereka dengan hati-hati Tetapi di perjalanan, tiba-tiba Lucy diserang oleh Max Max menyuruh Tom untuk mengebut dan mengebut Setelah sampai di ujung jalan yang entah di mana, tiba-tiba Max turun begitu saja Lucy akhirnya sadar bahwa yang memutar balikan tanda, mengambil pakaian Lucy, menarik rambut Lucy, itu semua adalah ulah dari Max Max sengaja mengarang-arang cerita tentang Tom yang menumpakan minuman tersebut Ia juga berbohong tentang sekelompok yang kejam itu Setelah Max turun dari mobil, Tom pun juga menyusul dan langsung memukulnya menggunakan botol kaca tepat di kepalanya Terjadilah pertarungan satu lawan satu Hingga pada akhirnya, pergelangan tangan Tom dipatahkan begitu saja oleh Max Lucy pun langsung turun untuk melihat keadaan dari Tom Kemudian mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan yang benar Namun karena bensin sudah habis, mereka pun terpaksa untuk turun dari mobil Mereka berdua mulai menghindari mobil yang dikendarai oleh Max Lalu di dalam hutan, Tom tiba-tiba saja ditarik oleh Max Lucy yang sendirian langsung kembali ke dalam mobil Ia lalu menemukan kaleng bensin yang berada di kursi yang ternyata memang sengaja diberikan oleh Max Lucy mulai mengisi bensin di mobil tersebut Saat Lucy mengikuti arah, tibalah ia di hotel Killerny Tetapi ternyata hotel tersebut telah ditinggalkan Tidak hanya itu, Lucy juga melihat ada banyak mobil-mobil terlantar yang menunjukkan bahwa Lucy dan Tom bukanlah korban pertama Melainkan sudah ada banyak korban yang dibunuh oleh Max Max pun ternyata kembali menggunakan mobil dan mulai mengejar Lucy Namun di perjalanan, Max tidak mengejar Lucy Maka dari itu, Lucy pun langsung turun dari mobil dan menemukan selan dari kenal pot menuju ke bagasi Saat dice, ternyata di dalamnya terdapat Tom yang sudah meninggal akibat keracunan karbon monoksida Setelah kematian dari Tom, Lucy pun kembali ke dalam mobil untuk mencoba mencari jalan yang benar Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya ia pun menemukan jalan yang benar Di perjalanan, Lucy melihat Max yang berdiri di ujung jalan Max mulai mengelurkan tangannya dan mulai tersenyum kepada Lucy Tanpa ragu, Lucy langsung menginjak pedal dan melaju sangat kencang mengarah ke Max Dan cerita pun selesai Oke, untuk diting kali ini, kita tidak tahu apakah Max itu mati atau tidak Karena di detik-detik Lucy ingin menabrak Max, tiba-tiba layar menjadi hitam Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada kesalahan, gue mohon maaf Oke, see you next video guys